Baik-baik, lirik-lirik, kalimat-kalimat yang berada di dalam Kidung Wahyu Golosebo Juga tidak bisa atau tidak akan pernah jenisnya temukan di buku manapun Baik di buku tua ataupun di buku baru Karena apa? Kalimat-kalimat Kidung Wahyu Golosebo Lirik-liriknya, kata-katanya, murni saya yang menciptakan selama sembilan tahun lamanya Yang perlu saya sampaikan adalah Kidung Wahyu Golosebo, penggampungan tiga kata Kidung Wahyu Golosebo Jenengan tidak akan pernah menemukan penggabungan tiga kata ini Yang menjadi judul daripada lagu Tembang Sakral Wahyu Golosebo Tidak akan pernah menemukan tiga kalimat ini Di dalam serat tua manapun Karena tiga kalimat ini yang menggabungkan dan yang menemukan adalah saya secara pribadi Ini pertama Yang keduanya Baik-baik, lirik-lirik, kalimat-kalimat Yang berada di dalam Kidung Wahyu Golosebo Juga tidak bisa atau tidak akan pernah jenisnya temukan di buku manapun Baik di buku tua ataupun di buku baru Karena apa? Kalimat-kalimat Kidung Wahyu Golosebo Lirik-liriknya, kata-katanya Murni saya yang menciptakan selama sembilan tahun lamanya Berisi tentang ajaran Tauhid Berisi tentang medar jagad Mengenali rasa diri sendiri Menembah sebagai manusia yang bertugas menghabi kepada Tuhan Seperti itu Jadi, Kidung Wahyu Golosebo adalah ilmu Di dalam dunia Islam namanya ilmu tasawuf Nah, referensi saya Sebelum saya menggabungkan kalimat ini Saya mempelajari kisah perjalanan wali songo Saya mempelajari ajaran-ajaran wali songo Kemudian saya rasakan Saya rasakan Saya ajaran ini Kemudian saya simpulkan dengan sebuah kalimat-kalimat Jadi, maaf Saya bukan pelagiat Kalau pelagiat itu kan jiplak Mengambil Jadi, ajaran wali songo Sejarah wali songo itu Saya pelajari Saya amalkan Saya rasakan Kemudian saya tuangkan dalam sebuah tulisan Yang kemudian menjadi Kidung Wahyu Kolosebo Ingat Saya bukan pelagiat Ingatkan ke Dan perlu diharis bawah Jangan sekali-kali membenturkan saya dengan Sunan Kali Joko Saya tidak berani Demi Allah Tidak berani saya Tetapi Kidung Wahyu Kolosebo Jika diklaim sebagai karyanya Sunan Kali Joko Maka orang tersebut telah memberitakan suatu berita yang tidak sesuai dengan data dan fakta yang ada Artinya dia telah mengambil nama Sunan Kali Joko Mengambil, memanfaatkan nama Sunan Kali Joko Untuk apa? Memperketuat pemberitaan yang tidak sesuai di masyarakat Ya saya itu jadar ngomongi bohong Tapi kok yara tegel Gak usah kandung malah Gitu Bebes Panjenengan yang akan mirang keku Jenengan yang mendengarkan saya Terlepas jenengan akan percaya atau tidak Yang pasti Jangan pernah membenturkan saya dengan Sunan Kali Joko Saya tidak berani Ampun saya tidak berani Tapi jenengan harus tahu juga Orang-orang yang memberikan satu pernyataan bahwa Gidung Wahyu Kalo Sibo Itu adalah ciptaan Sunan Kali Joko Itu salah Itu sama halnya beliau-beliau menggunakan nama Sunan Kali Joko Untuk apa? Untuk apa? Memberikan pemberitaan yang tidak sesuai dengan data dan fakta Yang paling lintai Jika didunggai Kalo Sibo itu adalah Penciptan yang sudah Sunan Kali Joko Maka saya pelagian Tidak banyak yang ingin saya sampaikan Bahwa Ya begitulah Saya mau ngomong apa lagi Maaf Saya merokok Karena saya merokok Merokok dan lebih Saya menciptakan Kedung Wahyu Kalo Sibo Adalah sebuah bentuk Sebuah wujud Cintaan saya Kepada Seni dan daya Saya menciptakan Kedung Wahyu Kalo Sibo Adalah bentuk keperhatianan saya Saat ini banyak sekali beredar karya-karya Di Nusantara Di Indonesia Di Jawa Yang apabila ini dikonsumsi oleh generasi Ini milenial Baik tidak meredik moralnya Prinsipnya Keyakinan Saya menciptakan Kedung Wahyu Kalo Sibo Adalah bentuk kecintaan saya Kepada Lohor Sibo Saya menciptakan Kedung Wahyu Kalo Sibo Adalah dalam rangka Bentuk Suatu rintihan Kerinduan saya Kepada Sang Yang Kepada Allah Kepada Tuhan Yang Menguasai Alam Sebesar Saya menciptakan Kedung Wahyu Kalo Sibo Dalam rangka apa? Ya Dalam rangka Jika karya ini Dibawakan Itu bisa diterima oleh semua Saya menciptakan Kedung Wahyu Kalo Sibo Setidaknya Menyumat Bisa menjadi Hiburan Tidak ada Tidak ada Tidak ada niatan sedikit pun Saya ingin Tidak ada niatan sedikit pun Dengan Kedung Wahyu Kalo Sibo Kemudian saya Pengen jadi artis Karena sudah saya katakan Saya menolak Menolak berbagai kontrak Untuk Manglung Live Kedung Wahyu Kalo Sibo Kenapa di media Yang pertama Saya tidak berani Karena Kedung itu terlambat sakral Kedung itu sangat sakral Kedung itu sangat sakral Kedung saya Tidak berani buat mainan Secara pebadi Yang berduanya Saya bersedia Manglung Live Live Kedung Wahyu Kalo Sibo Kalau mendapatkan tiktak Dari guru spiritual asa Dan orang tua Selebihnya semuas Yang ketiga Adalah sebagai pembuktian Bahwa saya menciptakan Kedung Wahyu Kalo Sibo Bukan untuk Kepentingan popularitas Ataupun Mata Dispan Jeningan Yang mendengarkan saya Semoga paham Dengan penjelasan saya Ya Setidaknya Jeningan cukup tahu Dan bisa menyampaikan Memberikan penjelasan Kepada mereka Yang memberikan satu Keterangan-keterangan yang salah Begitu saja yang saya sampaikan Ada salah Tentilah Mohon dimaafkan Sampai yang saya sampaikan Dengan manfaat Penyerangan Dan semoga Menjadikan sebab Orang-orang Yang mengadakan Pemberitaan Membuat Satu pemberitaan Ini tadi sadar Bahwa Beliau-beliau Telah melakukan Satu pesalahan Beliau-beliau Telah salah mengertikan Dan Beliau-beliau telah Maaf Sekarang Menyebarkan Terima kasih Saya Terima kasih Terima kasih Manusia itu Tidak akan Tidak akan hidup selamat Ada masanya Manusia nanti Itu akan mati Kalau Hoax Menjadikan Sebarkan Menjadikan Tertanggung Jawab secara penuh Kepada siapa? Orang-orang Yang menjadikan Dohungi Dan kepada Tuhan Yang memasih Alam Tuhan Ingat Di dunia Mungkin Jeningan Dipercaya Tapi Di hadapan Tuhan Tidak ada Sedikit pun Kebohongan Yang bisa Diketuk Terus Mungkin Jeningan Bisa memahami Apa yang Saya sampaikan Jeningan Bisa Membuat Jangan bisa sadar Oh ini salah Lalu menyadari Kesalahan tersebut Lalu merevisi Apa yang telah Dini Saya tidak akan Memungut biaya Tidak akan meminta Upah Tidak akan meminta Jatah Minimal Ya Kita bisa Apa yang Merdam Sampai persis Perdebatan Tentang kontroversi Tentang Kedua Teman-teman Serena Tindra Galaseba Kanjeningan harus belajar Dari kisah ini Jangan Mudah Memberitakan Menyebarkan Suatu Berita Yang tidak Sesuai dengan Terutama Serahkan Sekelas sesuatu Kepada Jika Kanjeningan bukan Ahlinya Maka Dia Selamat malam Sekian saya Anda Salam Menonton Ya Cici Wadah Maju Selamat malam